Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya sebagai Kepala Desa Soekarame Kecamatan Aras Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat Indonesia Saya sebagai Kepala Desa Menghimbau masyarakat mengadakan musdes, musawarah desa untuk pembentukan BUMDES Desa Setelah pembentukan BUMDES Desa saya membuatkan PERDES Peraturan Desa tentang BUMDES Dan saya membentuk Ketua Bendahara dan Sekretaris Setelah itu kita membuat ADART Yang mengeluarkan sebagai antara komisaris dengan Ketua BUMDES Aturan-aturan BUMDES Jadi penghasilan kita di angka 51 plus 49 51 persen untuk PADES Desa dan Honor Kepala Desa 49 persen untuk Honor Karyawan BUMDES dan penambahan modal Setelah itu kita mulai subidang usahanya adalah kita menciptakan air mineral Yang sifatnya heksagonal, oksi Yang diciptakan oleh RO Ripus Osmosis Kasiat dan kegunaan itu air kesehatan Untuk melayani masyarakat Dengan harga hemat, pelayanan cepat Alhamdulillah dari modal 2 juta itu air mineral Sekarang sudah Alhamdulillah kita bisa melayani Hampir nyebrang ke luar kebupaten Dan selanjutnya kami di tahun 2014 Bulan Oktober Oktober atau Februari Kita membentuk BUMDES bersama kecamatan Jadi kita diundang para kepala desa melalui BPMPD Pemerintahan BPMPD melalui bidang puen Kita dikumpulkan oleh kepala badan Kepala dinas BPMPD Di kecamatan, di ruangan camat Lalu kita ada musawarah bersama antar desa Dilanjutkan kepada berita acara musawarah kerjasama antar desa Dan dilanjutkan jadinya kita pembentukan BUMDES bersama Setelah itu kita setiap para kepala desa Mengumpulkan perdes-perdes masing-masing Nah disitu tertuanglah kerjasama antar desa Lahirlah SK dari bupati pendelegasian kepada camat Untuk BUMDES bersama Disitulah lahir BUMDES bersama kecamatan atas kebupaten Garut Yang diberi nama Danar Garut Alhamdulillah Danar Garut menjadi terang Garut Itu karena lahir ada perusahaan PMA Yaitu PT Changsin Reksajaya Dengan owner nya itu adalah Nike Nah kebetulan kita berbentuk BUMDES bersama Lalu kita masuk ke PT tersebut Menjalin kerjasama Antara PT Changsin Reksajaya dengan BUMDES bersama Alhamdulillah terciptalah Kita sebagai BUMDES bersama Menerima tugas dari PT Changsin Untuk dibebani barang dan jasa Untuk kerjasamanya Nah berhubung BUMDES bersama Belum punya modal besar Baru hanya jutaan Nah akhirnya kita menggaet Dengan pihak ketiga Yaitu PT BIDURININGRAT ABADI Nah setelah itu kita sesuai dengan perundang-undangan Kita harus menunjuk pihak ketiga Nah sampai saatnya Alhamdulillah kita sudah berjalan Dari aset mulai 60 juta Sekarang sudah sampai sekitar 1-3 miliar Yang sudah berjalan di PT Changsin Reksajaya Sekian dan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Aswab Ramak Selalu Kepala Desa Amargaluyu Yang ada di Kecamatan Meles Dalam hal ini Saya sebagai Kepala Desa Alhamdulillah Sudah mengenakan pembentukan Badan Usaha Melik Desa Yang Alhamdulillah 2014 akhir Sudah mendiri Badan Usaha Melik Desa Di Desa Amargalu ini Adapun Badan Usaha Melik Desa tersebut Dari Direkturnya Ibu Dewi Dan unit Semuanya kebetulan dari luar Beroperasi Desa Amargaluyu Dan Alhamdulillah Dengan adanya Badan Usaha Melik Desa ini Mudah-mudahan Kedepannya Desa Amargalu Akan semakin baik Hal kinerja Dian dapung oleh Dian Usaha Melik Desa tersebut Alhamdulillah Melikuti sektor Bisnis Dalam hal ini Pengelolaan Buah-buahan Mudah-mudahan Dengan pengelolaan tersebut Agrobisnis Desa Amargalu Dapat meningkat Tarak penghasilan Warga Masyarakat Desa Amargalu ini Oleh sebab itu Dengan adanya Badan Usaha Melik Desa ini Mudah-mudahan Kedepannya Ada penambahan PAD Dari Badan Usaha Melik Desa tersebut Buat Kemasahatan Masyarakat Melikuti Dalam hal ini Alhamdulillah Dengan adanya program Badan Usaha Melik Desa yang baru Dengan adanya Desa Smart Mudah-mudahan Badan Usaha Melik Desa tersebut Akan semakin meningkat Dalam hal ini Berdasarkan sharing Dari beberapa Kepala Desa Yang Dilama di sini Tercakup dalam satu Yaitu Bumbes Bersamat Kecamatan Leles Dalam hal ini Kepala Desa bisa saling memberikan Masyarakat-masyarakat yang Kepala Desa Buat Kemajuan Badan Usaha Melik Desa tersebut Adapun nantinya ke depan Insya Allah Akan ada peningkatan Masyarakat-masyarakat Usaha Yang berbasis Badan Usaha Melik Desa tersebut Dan Alhamdulillah Itu semua kami harapkan Selaku Kepala Desa Untuk peningkatan PAD Desanya masing-masing Alhamdulillah Dengan adanya Program yang sekarang Kita hadapi ke depan Yaitu Desa Smart Mudah-mudahan Kapasitas masyarakat Yang ada di daerah Yang berhasil Dapat lebih meningkat Tarat ekonominya Oleh sebab itu Saya berharap besar Kepala Benteri Selalu mendukung Program-program kami Selaku Aparatu di daerah Yugus terdepan Yang ada di wilayah Negara Republik Indonesia ini Mudah-mudahan Dengan adanya Pengurangan tersebut Masyarakat kita Semakin maju Semakin baik Dan semakin Bermatabat Buat kepentingan Bangsa Nusa dan negara ini Terima kasih Saya Selaku kepada Desa Margaluyu Dalam hal ini Mewakili pada Bersama Desa Margaluyu Selaku Komisaris Selalu Ingin memberikan Supormasi support Terhadap pemerintahan Negara Republik Indonesia Untuk semakin meningkat Dalam alihkata ekonomi Kerakyat Dan yang semakin maju Semakin keperhensi Ke depan Dan mudah-mudahan Sesuai dengan Program Garut Yang namanya Emaging Mudah-mudahan Garut semakin luar biasa Dengan adanya PUMDES bersama ini Terima kasih Sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh